Oke halo Mamen kembali lagi bersama saya Jonny Aga Oke kali ini kita akan membahas jalur pengapian motor milik Suzuki Shogun Oke jadi disini saya langsung membuat skemanya jadi kita langsung saja kita jalur arahkan dari mana asalnya pengapian motor Suzuki Shogun Oke kita mulai Oke dari 10 dulu kabel dari 10 itu ada dua macam yang satu putih yang satunya lagi kuning garis putih Oke yang kabel putih ini adalah pengisian ke arah kiprok ke sini dan yang kuning ini ini arahnya ke sini dan untuk ini ini adalah masa masanya ini di motor Suzuki adalah hitam garis putih dan yang satunya lagi ini adalah harus pengisian ke aki ke sekring ke aki yang positif ini masa masa agi dan disini potong ini masuk ke harus masuk ke kontak ini warna merah ini sama ini merah merah masuknya ke sini dan dari kontak ini harus keluar ke arus keluar ini masuknya ke sini ke CDI ke CDI nah lubang yang ini kan disini Sobun itu ada enam lubang yang sebelah sini ada empat yang sebelah sini dua ke yang ini masuk ke sini yang dua ini yang bagian bawah ini warna oranye orang dan untuk yang atasnya ini kosong atau nol untuk sebelahnya sebelahnya ini adalah arus ke koil nah ini ke koil dia masuk ke koil ini warnanya biru garis putih dan yang sebelah sini dan yang sebelah sini ini sebelah harus yang masuk ke koil ini masuknya ke fulser ini warna kabelnya sama dengan milik Honda biru garis kuning dan yang untuk satu ini ini adalah terutama ini adalah masa ingat warna masa pada Suzuki adalah hitam garis putih dan untuk yang ini ini nol atau tidak ada tidak ada dua Oke jadi seperti ini jalur penyapian ini milik motor Suzuki shogun dan warna kabelnya Oke dari 10 itu ada dua kabel warna putih sama warna kuning kuning garis putih biasanya itu yang satu masuk ke kiprok untuk pengecesan yang warna putih dan untuk yang kuning ini adalah sebagai lampu oke nanti disini dipotong lagi ke arah lampu diatasnya lampu ini ada masa masa ini warnanya hitam garis putih dan yang untuk satunya lagi yaitu warna merah merah ini kesak dibagi dua yaitu satunya ke aki untuk pengecesan aki dan satunya lagi ke kontak dan dari kontak ini warnanya oranye ini masuk ke CDI yang bagian soket 2 ini dua lubang dan kemana lagi untuk atasnya ini ini kosong tidak ada kabel untuk kesampingnya ini ini adalah ke koil koil warna biru garis putih di motor Suzuki dan disampingnya kabel koil ini adalah kabel ke arah fulsor biru garis kuning dan yang satunya lagi adalah masa masa Suzuki adalah hitam garis putih oke sekian dari saya terima kasih semoga bermanfaat untuk kalian semua